Pemilihan umum tahun ini secara serentak akan berlangsung pada 17 April 2019. Yang membedakan pemilu tahun ini dengan tahun 2014 adalah kita harus mengisi 5 surat suara yang berbeda. Tapi kalian tau gak sih apa perbedaan dari 5 surat suara tersebut? Kita tanya mahasiswa UIN tanggapan mengenai 5 surat suara ini yuk! Terima kasih telah menonton! Saya pada UIN dari jurusan Jurnalistik 4A. Nama saya Fauzi dari Jurnalistik 4A. 17 April 2019. Kalau gak salah hari Rabu depan tanggal 17 April 2019. Kalau usaha saya, pemilu tahun sekarang dilaksanakan tanggal 17 April 2019. Pemilu yang aku tau tanggal 17 April 2019. Pemilu yang aku tau tanggal 17 April 2019. Warnanya gitu. Aku gak tau perbedaannya. Dari warnanya sendiri? Belum. Iya sih tau tapi gak tau perbedaan di kertasnya tuh gimana. Soalnya kan belum pernah juga nyoblos. Baru kali ini juga gitu aja. Gak tau. Iya. Kurang lama juga sih. Cuma yang kalau gak salah. Pokoknya ada 5 warna tuh. Merah, hijau, kuning, sama. Nah, yang membedakan dari kelima surat-surat tersebut terdapat pada warnanya. Yang pertama, surat untuk pemilihan presiden yang berwarna abu-abu. Yang kedua, surat untuk pemilihan legislatif yang berwarna kuning. Yang ketiga, surat untuk pemilihan DPD yang berwarna merah. Yang keempat, surat untuk pemilihan DPRD provinsi yang berwarna biru. Dan yang terakhir, surat untuk pemilihan DPRD kabupaten yang berwarna hijau. Nah, itu tadi perbedaan dari kelima surat-surat yang harus kalian ketahui. Kalian udah tau belum nih pasangan calon mana yang akan kalian pilih pada pemilu nanti? Kalau kalian masih bingung, kalian bisa cek infonya di info pemilu.kpu.go.id. Jangan lupa datang ke TPS pada 17 April 2019 ya. Saya Aziza Fadilah dan kru yang bertugas melapor untuk Jurnal Post TV. Terima kasih telah menonton!